Selamat menikmati 35.000 rupiah hingga saat ini menjadi 40.000 rupiah Sedangkan untuk cabai rawit dan cabai rawit hijau mengalami penurunan Dari harga sebelumnya 40.000 rupiah menjadi 20.000 rupiah untuk per kilogramnya Kalau bawang putih sekarang harganya 32 mentok 28 Kalau bawang merah naik Berapa itu kalau bawang merah? Bawang merah 40.000 rupiah dari awalnya 35.000 rupiah 32 Jadi ada kenaikan Bu ya? Iya Nah untuk bawang merah sendiri ada berapa jenis Bu? Banyak, ada 3-4 Untuk kisaran harganya sama atau? Beda-beda Oh beda-beda? Iya Dari mulai harga berapa saja Bu? Dari harga 28.000 rupiah 35.000 rupiah Itu untuk harga jualnya Bu? Iya Nah kalau untuk bawang sendiri Bu, dari harga sebelumnya berapa? Harga sebelumnya kami kembali 32 Sekarang Pak Sementara itu menurut Maulana Petugas Pencatat Harga Sembako UPTD Pasar Semimoderen Pelabuhan Ratu Maulana mengatakan penurunan harga kebutuhan bahan pokok di pasar semimoderen Mulai mengalami penurunan harga sejak sepekan terakhir Menurutnya harga kebutuhan bahan pokok di pasar semimoderen di Pelabuhan Ratu Masih terbilang wajar dan tidak mengalami kenaikan harga yang sangat signifikan Beberapa kenaikan dan penurunan harga kebutuhan bahan pokok tersebut Disebabkan akibat banyaknya pasokan sejumlah kebutuhan bahan pokok di pasaran Saya jelaskan kebutuhan bahan pokok di pasar semimoderen di Pelabuhan Ratu Dan pasokan banyak sekali dari kebutuhan masyarakat Dan harga khususnya cabai rawit keriting maupun cabai rawit hijau Alhamdulillah harga sudah menurun Dari mulai harga kesaran 70 sekarang turun menjadi 40.000 Untuk saat ini khususnya di pasar Pelabuhan Ratu Untuk kenaikan cuma harga bawang putih merah Dari awal harga yang 30 menjadi 35 Dari pasar Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi Indra Sopyan melaporkan untuk Dinamika